UT itu perguruan binggu yang menerapkan sistem belajar gerak jauh Jadi pembekalan dari tahap awal itu sangat penting Pak ya Sangat penting karena untuk memberikan pembekalan dan juga kesiapan dari seorang mahasiswa baru tadi Supaya retensi belajarnya terpilih anak Betul Orang-orang itu bisa tidak ada masalah terus mereka dimotivasi tidak keregistrasi lagi Nah tapi kalau dari awal mereka diberikan pemahaman dia juga silakan baik Mereka akan terus berjalan di UT istiqomah gitu kan Jangan sampai nanti sebesar kedua mereka dimotivasi tidak keregistrasi Terima kasih Halo sahabat dari Tepalemba Kembali lagi di podcast Universitas Terbuka Palemba Nah kali ini kita berada tangan-tangan yang baru ya sekali Ya tentunya di arahan sekali kita bisa bertemu langsung Dan bertutup sapa sama beliau Inilah dia rektor Universitas Terbuka Bapak Ojat Darul Jat Boleh disampaikan dulu Bapak untuk teman-teman kita yang ada di UT Palembang Halo assalamualaikum mahasiswa UT Palembang Selamat bertemu dengan saya dan Bagi teman-teman para mahasiswa Juga channel mahasiswa baru UT Selamat bergabung bersama keluarga besar UT UT Bagi UT Palembang Pak ya Nah sebelumnya perkenalkan saya aset Nah hari ini akan berbincang dengan Pak Rektor kita Tertinya Bapak sayang Terima kasih terlebih dahulu Atas waktu dan juga kesempatannya tentunya pada Kegiatan hari ini Tadi kita sudah melakukan Kegiatan orientasi Studi mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang tahun 2023 Nah boleh dong Pak Diceritain bagaimana sih kesan-kesannya Bapak Setelah ketemu sama mahasiswa baru yang ada di UT Palembang Kesan saya sangat bagus, luar biasa Luar biasa Setiap saya pergi ke Palembang itu memang selalu ada kerinduan Waduh Ada kerinduan untuk datang ke Palembang Kebetulan saya juga istri orang Palembang dari Mandayun gitu ya Saya selalu kangen dengan makanan khas Palembang Kira-kira makanan apa nih yang Bapak kangenin gitu kalau mau ke Sumatera Selatan Terutama itu loh pembeknya Pembek itu ya Termasuk juga burusan yang burusan baru pernah sekali saya makan lambeng Lenggang 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 namanya Enak banget Pak Oke kesan-kesannya teman-teman Pak Rektor kita itu Kalau ke Sumatera Selatan pembek itu lah yang dicari Pembek itu Pak memang salah satu identitas makanan khas dari Sumatera Selatan Nah Pak boleh dong diceritakan kembali Ketika mendarat dia kemarin ya kemarin sorry Pak ya baru sampai landing disini Apa sih yang pengen Pak Rektor sendiri ekspor di Sumatera Selatan sendiri Ya banyak hal yang saya ekspor disini saya udah melijakkan kakek di Palembang itu tahun 98 ketika saya menikah dengan orang Palembang Kemudian dalam perjalan waktu tersebut saya pernah berkeliling di sekitar Sumatera Selatan Bahkan yang paling jauh sampai ke Lintang Kelintang itu lebih pagar alam masuk lagi ke dalam Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Masuk lagi Luar biasa Ke daerah daerah di Sumatera Selatan Nah khusus terkait dengan OSMP kali ini kemarin saya mendarat tiba disini sore-sore berkumpul dengan teman-teman dalam suasana yang penuh kekeluargaan Sangat hangat sambil makan malam nyanyi-nyanyi karaoke gitu kan luar biasa Jadi terasa sebagai sebuah keluarga besar aja gitu kan di UTI Palembang dan saya menikmati suasana itu Sangat menikmati sekali Pak ya Apalagi sambutan dari keluarga kita yang ada di Universitas Terbuka Palembang juga sangat Antusias sekali menarik dan juga kedatangan tamu yang tentunya jarang sekali bisa langsung bertemu langsung bertutur sapa Tentunya kan dengan kegiatan ini adalah salah satu momen yang sangat jarang terjadi gitu Pak ya Nah Pak setelah bercerita tentang eksplorisasi tentang Sumatera Selatan Bapak tadi bercerita tentang wilayah dan juga tentang makanan juga tadi Nah kita kembali ke kegiatan OSMP tadi Nah kira-kira menurut Bapak nih bekal apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru untuk Kedepannya biar belajarnya lebih efektif lagi ya Apalagi kita menggunakan metode jarak jauh nih Pak ya Betul Nah ini sangat penting bagi mahasiswa yang ingin bergabung ke UTI Karena UTI itu kan berbeda Tidak seperti perguruan tinggi yang lain Yang lain Pensional atau tetap oga UTI itu perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh Jadi dimana mahasiswa tidak seri hari di asuh oleh dosenya Oleh tenaga administrasinya Mereka harus hidup belajar kuliah secara mandiri Secara mandiri Tantangannya sangat besar Kendala dan masalah yang dihadapi juga berbeda Dan mahasiswa tetap buka Nah oleh karena itu mereka harus memberi pembekalan Dalam kegiatan orientasi studi mahasiswa baru OSMB Nah dalam kegiatan OSMB itu mahasiswa harus memberikan pemahaman yang baik Tentang UTI Supaya mereka itu menyiapkan secara mental Betul sekali Yap di UTI siap kuliah di UTI yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh Bagaimana caranya meminici waktu Supaya dia paham kapan waktu untuk mengurus keluarga Mengurus pekerjaan Mengurus anak, suami atau istri Bagi suami juga Kapan mereka menyisikan waktunya untuk belajar Membaca modul Mengerjakan tugas-tugas mata kuliah Ini sangat penting Bagi masyarakat supaya mereka bisa memiliki waktu dengan baik Nah itu harus diberikan pada saat OSMB Yang berikutnya juga sangat penting Mereka harus memberikan pemahaman tentang UTI-nya sendiri Betul UTI itu apa sih sebenarnya Jangan sampai mereka tidak paham tentang UTI Karena banyak di masyarakat yang salah Kepala Kepala memahamkan UTI Disamanya UTI itu perguruan tinggi swasta Betul Karena UTI itu kan merupakan perguruan tinggi negeri 45 sudah tua Ada juga yang mempersepsikan bahwa UTI itu hanya perguruan tinggi untuk orang-orang yang sudah bekerja Betul Gitu kan Jadi banyak salah ke mana Oleh karena itu pada saat OSMB harus memberikan pengatuan yang cukup tentang apa itu UTI Supaya mereka paham tentang UTI Sehingga dengan paham tentang UTI Insya Allah mereka juga nanti akan menyampaikan informasi yang benar tentang UTI kepada saudaranya Yang nangganya kepada orang lain Itu penting gitu Bagi para masyarakat yang diberikan pembekal seperti itu Juga yang lebih penting daripada itu adalah diberikan pemahaman atau gembaran secara umum bagaimana cara pelajari UTI Supaya mereka punya gembaran secara umum dulu Terus juga bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas Mengikuti kebijakan ujian Nah tetapi nanti itu akan diperdalam oleh kita Dalam kegiatan yang namanya workshop keterampilan belajar jarak jauh Ada yang namanya workshop mengerjakan tugas-tugas mata kuliah Dan juga ada kegiatan yang namanya exam clinic Supaya mereka siap menghadapi ujian akhir semester Nah itu gembar umumnya harus diberikan pada saat OSMB itu Bekalan tadi Pak ya Iya Oke Nah jadi juga sahabat UT dan juga teman-teman semua mungkin yang juga dari mahasiswa baru nih Pak ya Iya Jadi pembekalan dari tahap awal itu sangat penting Pak ya Sangat Sangat penting karena untuk memberikan pembekalan dan juga kesiapan dari seorang mahasiswa baru tadi Supaya retensi belajarnya terpilih anak Betul Kan orang-orang itu bisa gak ada masalah terus mereka dimotivasi tidak keregistrasi lagi Nah tapi kalau dari awal mereka diberikan pemahaman di jauh silingan baik Mereka akan terus belajar di UT istikomah gitu kan Jangan sampai nanti semester kedua mereka dimotivasi tidak keregistrasi Ini juga memberikan motivasi lagi Pak ya Untuk memberikan semangat dan juga cara nih kalau UT itu memang salah satu universitas yang serba online nih Pak Banyak teman-teman kita yang berada di daerah itu kesulitan sinyal Tapi dengan itu juga UT hadir untuk memberikan fasilitas bagi teman-teman kita yang berada di pendalaman juga Pak ya Ya betul Yang tidak punya akses ke online, ke internet UT juga menyediakan fasilitas belajar untuk mereka Kan kita punya bahan ajar yang tercetak, yang digital semuanya bisa dipakai semuanya oleh mereka Jadi jangan khawatir ketika Anda tidak ada akses ke jaringan Apa karena memang BTSnya tidak ada di sana Atau Anda misalnya tidak punya device, alatnya untuk ke sekian internet, tidak punya HP, tidak punya laptop, desktop Jangan khawatir Jangan khawatir Pak Masih bisa tetap kuliah di UT Masih bisa karena ada modul cetak juga Pak ya Nah itulah dari keuntungan dari kuliah di UT nih Pak ya Selain ada modul cetak, kita juga ada modul online ya Yang mungkin males buka buku nih Pak ya Mungkin sambil scroll HP aja, sekilas baca gitu Pak ya Betul Itulah strategi yang dilakukan Universitas Terbuka Nah Pak Rektor, tentunya kesempatan OSMB ini menjadi salah satu peran juga Universitas untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru Bahwa, ataupun calon mahasiswa baru nih Pak ya Yang masih ragu dengan universitas kita Katanya, sering ada yang bertanya Kak, apakah Universitas Terbuka ini negeri atau swasta? Karena Universitas Terbuka ini adalah universitas negeri ya Jadi jangan khawatir kalau kalian tidak mendapatkan ijazah negeri ya Karena ini adalah salah satu universitas negeri ya Betul Pak, kira-kira mungkin pertanyaan agak akhir nih ya Kira-kira ada nggak sih suatu momen ketika Bapak ingin memberikan suatu inspirasi kepada mahasiswa Ketika mahasiswa itu tidak memiliki Atau mahasiswa tersebut memiliki kendala dalam segala hal Misalkan, maaf nih Pak ya Mungkin karena Kurang Berkebutuhan khusus lah gitu Pak ya Tapi beliau ingin Berkuliah juga Ingin Berdapatkan kesempatan untuk keperguruan tinggi Kira-kira Semangat apa yang harus Ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Ya kepada warga masyarakat Sumatera Selatan Di 17 kebutuhan kota Kembali Anggota masyarakat Lulusan-lulusan SDA Termasuk juga orang-orang yang sudah bekerja Petani, nelayan, pendagang Semuanya bisa masuk ke UT UT merupakan perguruan tinggi negeri Yang telah diberikan mandat oleh pemerintah Untuk memberikan kesempatan kuliah kepada setiap orang Nah agar bisa menjalankan mandat tersebut Maka UT Mengimplementasikan biaya kuliah yang sangat murah Sangat murah Pak ya Tetapi tidak murahan Satu SKS hanya 35 ribu Kalau misalnya adik-adik atau bapak-bapak dan ibu Ingin kuliah di UT Tapi hanya punya uang 150 ribu Ya kuliah aja di UT dengan uang 150 ribu gitu Bisa Pak ya Bisa gitu kan Kalau tidak punya uang 500 ribu Setuju tak? Tidak masalah Mengambilnya jangan banyak-banyak Ya mungkin dua SKS saja Karena setiap 35 ribu ya Jadi tidak ada Tidak ada Tidak bisa kuliah gitu Tidak ada alasan tidak bisa kuliah Betul sekali Karena sudah ada solusinya Kalau Anda cukup beruntung Punya uang Misalkan sejuta 300 Maka bisa mengambil paket SIPAS Paket SIPAS 24 SKS Dulu semester Kalau tidak punya uang juga seperti itu Ya nanti mungkin ada mengambilnya nyicil aja Dengan gitu kan Dari para SKS itu juga boleh di UT Dan UT juga kan memberikan kesempatan Bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomis Nah kita berikan beasiswa Tapi mereka harus tendaftar dulu sebagai mahasiswa UT Utikan dulu gitu kan Mereka apa namanya Ketika kuliah satu semester MPK-nya bagus Kita berhubung gitu Karena UT juga banyak menyeluruhkan beasiswa Itu kepada mahasiswaannya Itu yang mungkin ini sebagai motivasi dari saya Dan insya Allah UT akan Selalu mendukung Memberikan pengawalan dan pendampingan kepada semua mahasiswa Dengan teknologi yang sangat pesat saat ini Memungkinkan kita bisa berkomunikasi Melalui email Melalui whatsapp Atau juga media-media sosial lainnya Bagi mereka yang tidak punya alat Seperti HP dan sebagainya Kita juga bisa suat menyurat Melalui kantor pos Itu tidak ada masalah Jadi jangan tidak ada alasan Tidak bisa kuliah Sekarang sudah ada solusinya Betul Nah itulah teman-teman ya Jadi untuk kalian calon mahasiswa Jangan takut untuk berkuliah Kayak kata Pak Rektor tadi Kata Pak Ojak Karena akan ada kesempatan Bagi kalian yang ingin berusaha Dan juga teman-teman Untuk calon mahasiswa baru nanti juga Yang mungkin Mada Niat sudah ada planning nih Pak ya Kedepannya Ini mau masuk UT ini Aku mau ambil jurusan ini Nah kalian jangan ragu lagi Pak Rektor sudah mengatakan Kalau universitas terbuka itu Adalah universitas negeri Pak ya Betul Dan juga banyak sekali Fasilitas beasiswa yang disediakan Oleh universitas Pak ya Benar? Iya betul Betul sekali Jadi jangan ragu lagi Untuk masuk ke universitas terbukaan Nah boleh Pak pertanyaan terakhir dari saya Boleh sampaikan kesan dan juga pesan Bapak Datang ke Sumatera Selatan Dan juga setelah ketemu dengan mahasiswa Dan juga keluarga kita Yang ada di Sumatera Selatan Iya Saya sangat terkesan Ketika tadi masuk ruangan Grand Forum Banyak sekali mahasiswa baru UT Yang bergabung UT Palembang disini Dan mereka menyebut kita juga Nah hangat Tentu kita juga sangat bahagia Mudah-mudahan UT semakin dicintai Oleh masyarakat Sumatera Selatan UT menjadi pilihan Bagi para orang tua Yang ingin menyekolakan Memulihkan anaknya keberuangan tinggi Dan mudah-mudahan Kami bisa mendukung Kesuksesan Anda Bukan hanya sukses Ketika Anda kuliah di UT Tapi juga sukses Mengantarakan Anda Hidup di tengah-tengah masyarakat Wow Luar biasa Pak ya Jadi banyak sekali Yang harus Kita emban juga Pak ya Apalagi seorang mahasiswa itu Tanggung jawab ya Pak ya Apalagi sudah berkuliah Itu pasti Masyarakat itu beranggapan Bahwa mahasiswa ini adalah Seorang yang berilmu Yang memiliki kreativitas Dan juga inovasi yang tinggi Nah jadi setelah berkuliah Kita harus kembali lagi Ke wilayah Tempat tinggal kita Dengan mengamalkan ilmu-ilmu Yang kita dapat tadi Betul Oke Pak terima kasih untuk waktunya Dan Semoga Kesempatan Kedepan kita bisa Ngobrol lagi Bersama Bapak Ojat Insya Allah Pak ya Kalau ada kesempatan Beliau akan hadir lagi Ke Universitas Terbuka Palembang Ya teman-teman Sekian mungkin Obrolan kita Pada hari ini Tentunya Terima kasih banyak Untuk Pak Ojat Dan teman-teman semua Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Share Untuk channel Youtube Putih Palembang Teman-teman Saya Asif Sonandar Pamin undur diri Sampai jumpa Jangan lupa